Kasih di antara remaja jilid 25. Pembersihan pengkhianat Cienling Pai Suamiku, ucapan anak-anak kita tadi memang benar belaka. Coba kau tanyakan kepada burung-burung dalam sangkar. Biarpun kau mengurungnya dalam sangkar emas yang indah dan mahal, biarpun setiap hari kau memberinya makan minum secukupnya, biarpun setiap saat kau memuji-mujinya dengan muka manis seperti yang dilakukan setiap penjajah kepada rakyat jajahannya, tetap saja burung-burung di dalam sangkar itu ingin bebas merdeka. Demikian pula rakyat. Kemakmuran duniawi yang bagaimana hebat pun yang bisa didatangkan oleh kaum penjajah kepada bangsa terjajah, tetap saja tak dapat melenyapkan hasrat untuk merdeka. Apa sih henaknya diloluhi makanan lezat, diselimuti pakaian mahal, oleh bangsa lain yang menginjak-injak tanah air dan bangsa? Anak-anakmu lebih benar, nyonya itu lalu bernapas panjang, nampaknya sedih sekali. Habis kau mau suruh aku bagaimana? Suruh aku menyerahkan kepalaku untuk dipenggal sebagai pemberontak? Apa kalian ibu dan anak sudah begitu ingin melihat aku mampus? Akhirnya Tio Chiangkun berkata penuh kejengkelan. Ia merasa diperlakukan tidak adil oleh istri dan anak-anaknya lah sudah bekerja keras, merebut pangkat, semua ini untuk menyenangkan anak istrinya lah tahu bahwa istrinya dahulu adalah putri seorang patriot pengikut licuseng dan tahu bahwa istrinya adalah seorang gadis pejuang. Akan tetapi karena cinta, ia mengawininya juga dan ternyata sekarang istrinya itu menurunkan semangat kepatriutan itu kepada dua orang anaknya. Tidak, ayah. Kami hanya ingin melihat ayah insyaf dan meninggalkan kedudukan ini, meninggalkan pemerintah penjajah, kata Li Hoa dengan berani. Huh, bicara sih gampang. Ayah masuk ke sana, ayah ada satu hal lagi, kata Li Hoa. Bokong Chu telah menawan seorang gadis bernama Chia Bieng dan sekarang dia dibawa oleh dua orang iblis tadi ke gedung Bokong Chu. Dia itu kawan baik kami, ayah. Penangkapan itu pun bermaksud keji. Harap sudi menolongnya. Dia itu gadis pemberontak, tanya Tio Chiang Kun. Pemberontak atau bukan, melihat seorang gadis baik-baik dalam cengkeraman si keji bok, kau harus berusaha menolongnya, katanya Tio Chiang Kun dengan suara tetap. Sudahlah, sudahlah akan kudayakan, percakapan ini ternyata telah menolong Bi Eng. Karena terdesak oleh istrinya yang amat dicintainya dan yang selalu membela anak-anaknya, Tio Chiang Kun lalu menemui seorang yang amat dihormatnya, seorang pangeran yang selalu menjadi tempat ia bermohon, seorang yang dianggapnya arif bijaksana dan karenanya membuat Tio Chiang Kun rela menjadi abdi pemerintah Manchu. Pangeran ini adalah putra kaisar dari seorang selir bangsa Han, namanya juga Namah Han dan berjuluk pangeran yang T.E. Pangeran ini paling pandai menyesuaikan diri dengan bangsa Han, malah tak sedikit pun ada tanda bahwa dia berdarah Manchu. Wajahnya tampan, seorang ahli sastra dan nasihat-nasihatnya dalam pemerintahan banyak mendatangkan kemajuan dalam pekerjaan ayahnya, kaisar dari Manchu. Kesukaan pangeran yang T.E. adalah berdandan sebagai seorang rakyat kecil dan melakukan perjalanan seorang diri, keluar masuk kampung dan mempelajari peri kehidupan rakyat jelata. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang diperlihatkan oleh pangeran yang T.E. inilah yang menarik hati Tio Chiang Kun, membuat terwira ini berkesan baik terhadap pemerintah Ceng yang dipimpin oleh orang-orang Manchu itu. Ketika pangeran yang T.E. mendengar permohonan Tio Chiang Kun untuk menolong seorang gadis sahabat anak-anaknya yang ditawan oleh Bok Kong Chu, segera pangeran ini memenuhi permintaannya. Dengan sepucuk surat pendek saja, para petugas di rumah gedung Bok Kong Chu tak berani membantah dan segera mengirim D.E. ke istana pangeran yang T.E. Kalau Bok Kong Chu pulang, tentu terjadi hal-hal tidak enak antara dia dan aku, kata kemudian Tio Chiang Kun kepada dua orang putrinya. Semua ini gara-gara kalian berdua. Maka lebih baik kalian pergi kepada Suhu kalian, jangan berada kota raja untuk sementara waktu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik, aku tidak mau pergi kepada Suhu, ayah. Suhu juga hanya seorang kaki tangan Bok Kong Chu, tentu Suhu akan marah kepada kami. Kami akan pergi dari kota raja dan akan membantu para patriot yang berusaha mengusir penjajah, setan. Kau akan menjadi lawan ayahmu sendiri bukan ayah yang kami lawan, melainkan penjajah dengan kata-kata ini, Nihoa dan adiknya, Ligoa, lalu berpamit kepada ibu mereka dan pergi meninggalkan kota raja lagi. Memang dua orang gadis ini jarang berada di kota raja. Kembalinya mereka ke situ hanya karena terpaksa dan tak berdaya menghadapi Tung Hai Chiang Mo yang mengawal mereka sebagai tahanan-tahanan. Juga kalau dahulu dua orang gadis ini membantu ayah mereka, itu hanyalah ketika mereka masih muda dan semangat yang sejak kecil ditanam dalam hati mereka oleh Nyonya Tio, belum berkobar seperti sekarang setelah mereka banyak berhubungan dengan para patriot. Kita kembali kepada Hansin yang meninggalkan tempat kediaman Yokong Foa Kok Pei E. Hatinya tidak karuan ketika mendengarkan pengakuan Angjiu Toanyo. Di yang bukan adiknya. Hebat kenyataan ini, membuat hatinya berdebar dan perasaannya penuh diliputi kedukaan. Adiknya sendiri mempunyai tahilalat di macu kaki, sedangkan Putri Angjiu Toanyo mempunyai tahilalat di dekat telinga, tahilalat merah. Ah, di mana adanya adiknya yang sesungguhnya? Di mana pula Putri Angjiu Toanyo dan persoalan terbesar yang dihadapinya sekarang ialah siapa yang menukar anak Angjiu Toanyo dengan anak yang sekarang menjadi eng? Anak siapa? Mengapa bisa berada bersama dia? Siapa yang menukar anak Angjiu Toanyo dengan anak yang sekarang menjadi bieng? Adiknya yang cantik manis, mungil lucu dan yang ia cinta dengan sepenuh hatinya itu? Semua pertanyaan ini berputaran dalam otaknya ketika pemuda ini melanjutkan perjalanannya ke kota raja. Betapapun juga, yang terpenting sekarang ialah bahwa dia harus menolong bieng dari tangan bokong. Cula harus tolong bieng, tak peduli gadis itu adik kandungnya sendiri atau bukan. Dia sayang bieng, dia cinta gadis itu, orang satu-satunya di dunia yang dikasihinya. Adik sendiri atau bukan, ia tetap mencinta bieng. Tiba-tiba jantungnya berdebar aneh. Bagaimana kalau dia kelak mengetahui bahwa mereka bukan saudara kandung? Bahwa mereka sebetulnya tidak ada sangkutan kekeluargaan apa-apa? Tak perlu ku beritahu kepadanya, tak perlu, demikian ia mengambil keputusan, khawatir kalau-kalau berita itu akan membuat bieng berubah sikap kepadanya. Karena ingin segera mencari bieng di kota raja, dengan melakukan perjalanan cepat, Hansin turun gunung dan terus menuju ke timur. Beberapa hari kemudian ia telah tiba di sebelah barat tembok kota, di sebuah dusun kecil yang ramai. Dari jauh ia mendengar suara ribut-ribut, tanda bahwa di dalam dusun itu terjadi pertempuranlah mempercepat langkahnya dan segera ia melihat seorang tosu setengah tua yang bertubuh tinggi besar memimpin empat kawannya menghadapi dua orang tosu tua yang memimpin sepasukan serdadu mancu. Segera Hansin mengenal bahwa lima orang tosu itu adalah tosu-tosu Chinling Pai, yang memimpin adalah He E To Jin, seorang di antara Chinling Sem Eng, sedangkan empat orang kawannya adalah tosu-tosu Chinling Pai Gelung Tiga. Ada pun dua orang tosu tua yang memimpin sepasukan serdadu penjajah itu bukan lain adalah dua orang pentolan Chinling Pai sendiri, yaitu He Chin Chu dan Ji Chin Chu. Tak jauh dari situ menggeletak dua mayat manusia yang ternyata adalah He To Jin dan Te E To Jin, dua orang di antara Chinling Sem Eng. He E Sute apakah kau tidak mau menyerah? Apakah kau tetap hendak membangkang terhadap perintah Su Heng Su Heng yang menjadi pengganti guru Mo He E To Jin menjadi merah sekali mukanya, matanya melotot merah dan suaranya menggeletak ketika ia membantah, setelah menoleh ke arah dua orang mayat yang memujur di situ. Dua orang Su Heng Ku yang sudah gugur ini jauh lebih mulia daripada kalian, dua orang pengkhianat tak tahu malu. Siapa sudi mengaku kalian sebagai pengganti suhu? Cih, mau bunuh boleh bunuh, siapa takut mampusit Chin Chu biasanya paling suka kepada He E To Jin, maka dengan suara sabar ia mencoba membujuk, He E Sute, apakah kau lupakan hubungan kita sebagai saudara seperguruan? Insyaalah bahwa aku dan Ji Su Heng Bu ini telah mengambil keputusan setelah memikirkannya masak-masak. Pemerintah baru adalah bijaksana, dan demi keselamatan Chin Ling Pai, kau harus mengajak semua Sute dan murid untuk membangun kembali Chin Ling Pai dan menalu kepada pemerintah. He E Sute, jangan membuat kami menjadi serba susah dan terpaksa turun tangan terhadapmu, He E To Jin mengangkat dada dan tongkat di tangannya tergetar. Apakah kalian lupakan ajaran suhu? Seorang gagah, lebih baik mati berdiri dengan senjata di tangan daripada hidup bertekuk lutut di depan penjajah. Lebih baik kalian yang cepat-cepat insya bahwa amat memalukan bagi seorang gagah untuk mengkhianati tanah air dan bangsa sendiri, amat rendah untuk membantu penjajah. It Chin Cu dan Ji Chin Cu, di mana jiwa satria kalian? Sudi menjadi anjing-anjing penjelat It Chin Cu marah sekali. Setan bermulut busuk. Kau lah yang lupakan ajaran-ajaran mendiang suhu. Bukankah setiap murid sudah bersumpah untuk menjunjung semua perintah ketua Chin Ling Pai? Setelah suhu meninggal, Pinto yang menjadi penggantinya. Pinto yang menjadi ketua Chin Ling Pai, apakah kau masih hendak membangkang berkata demikian, It Chin Cu mencabut pedangnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. He E To Jin memandang ragu. Dia memang seorang yang amat jujur dan setia, maka ucapan ini benar-benar meragukan hatinya. Memang, menurut peraturan Chin Ling Pai, seorang murid harus pertama-tama mentaati perintah ketua, biarpun harus berkorban nyawa untuk perintah itu. Setelah Giyok Tian Chin Cu meninggal dunia, memang tak dapat disangkal pula bahwa He Chin Cu sebagai murid tertua yang menjadi penggantinya. Apalah yang harus ia perbuat? Tiba-tiba dua orang di antara Tosu-Tosu gelung tiga itu sudah menjatuhkan diri berlutut di depan It Chin Cu dan berkata, Teo Cu berdua tidak berani membantah perintah ketua. Menyaksikan semua ini, bukan main mendongkolnya hati Han Sin. Pemuda ini teringat akan pesan terakhir dari Giyok Tian Chin Cu. Pesan itu selain menugaskan dia memimpin Chin Ling Pai, juga mewariskan ilmu pedang dan terutama sekali pesan agar supaya dia bisa menjaga. Jangan sampai Chin Ling Pai diselewengkan dan menjadi partai pengkhianat nusa bangsa. Sekarang tiba saatnya. Sudah terang-terangan It Chin Cu dan Ji Chin Cu menjadi anjing penjilat penjajah dan malah mencoba untuk membujuk sute-suteinya dan murid-murid Chin Ling Pai supaya menalu kepada pemerintah mancu. Han Sin melompat keluar dari tempat sembunyinya dan berkata nyaring, It Chin Cu, kau benar-benar murid Chin Ling Pai yang murtad dan seorang rakyat yang berhianat semua orang menengok dan tercengang ketika mengenal siapa yang bicara ini. Han Sin sebaliknya lalu menjurah ke arah He E To Jin dan berkata, Toti yang patut dicontoh dan diberi hormat. Toti yang benar-benar seorang gagah dan patriot yang sejati, Ji Chin Cu dengan mulut tetap melengeh seperti dulu, Menjadi marah sekali melihat Han Sin bersikap dan berkata demikianlah melangkah maju dan membentak, Eh, kau ini pengacau cilik, Mau apa Han Sin kini menghadapi dua orang tosu tua itu dan tersenyum mengejek. Mendiang dioktian Chin Cu memang berpemandangan tajam, Agaknya beliau sudah menduga bahwa sepeninggal beliau, Akan ada murid-murid murtad seperti kalian. Karena itu beliau mengangkat aku sebagai penggantinya untuk menyelamatkan Chin Ling Pai. Eh, para tosu Chin Ling Pai, Aku Chia Han Sin menjadi pelindung Chin Ling Pai dan ahli waris dioktian Chin Cu. Inilah buktinya cepat tangannya bergerak dan tahu-tahu sebatang pedang yang tajam berkilau telah berada di tangannya. Im Yang Kiam seru Hei Eto Jin dan bersama empat orang sutenya ia lalu berlutut. Menanti petunjuk pancu, ketua, kau telah mencuri Im Yang Kiam. Jangan bodoh, dia bohong. Dia mencuri pedang pusaka partai kita kata Hit Chin Cumarah. Ucapan ini kembali membuat Hei Eto Jin dan kawan-kawannya menjadi ragu-ragu. Pedang memang bisa dicuri, akan tetapi ilmu silat tidak. Lihat, bukankah ini ilmu silat Chin Ling Pai? Aku telah mewarisinya dari suhu gioktian Chin Cu. Han Sin lalu menggerakkan pedangnya, dengan cepat berturut-turut ia mainkan ilmu silat Im Yang Kun dan Chin Ling Kun. Hei Eto Jin tentu saja mengenal ilmu silat ini dan ia memandang kagum, keraguannya melenyap. Juga Hit Chin Cu dan Ji Chin Cu kaget setengah mati. Bagaimana suhu mereka dapat menurunkan ilmu silat dan pedang pada pemuda itu? Akan tetapi karena jelas bahwa pemuda ini hendak merusak tugas mereka, Hit Chin Cu lalu berseru, kalau betul kau mewarisi ilmu dari suhu, coba kau kalahkan Tin Cha berkata demikian, ia lalu menyerbu dengan pedang dan tongkatnya. Juga Ji Chin Cu yang melihat betapa gangguan pemuda ini membahayakan kedudukannya, lalu menyerang pula. Curang Hei Eto Jin berseru. Masa dua orang tua bangka mengeroyok seorang bocah tentu saja Hei Eto Jin yang tidak tahu bahwa Han Sin sudah memiliki ilmu tinggi, merasa khawatir akan keselamatannya. Akan tetapi Han Sin berseru, It Chin Cu dan Ji Chin Cu, kalian benar-benar sudah buta. Kalau masih tidak percaya, lihat dengan gerakan-gerakan apa aku sekarang menghadapi kalian. Setelah berkata demikian, tanpa bergerak dari tempatnya berdiri, dia menggerakan pedang Im Yang Kiam secara aneh dan tahu-tahu sinar pedang telah gemerlapan membentur dan menangkis serangan dua orang tosu itu. Inilah ilmu pedang hebat yang ia warisi dari Giyok Tian Chin Cu, yaitu Lohai Hui Kiam. Lohai Hui Kiam tanda seru Ye Chin Cu dan Ji Chin Cu berseru kaget. Mereka hanya sedikit sekali tahu tentang ilmu pedang aneh ini, akan tetapi melihat gerakan dan sinar pedang itu, tahulah mereka dan hal ini benar-benar membuat keringat dingin mengucur dari jidat mereka. Ada pun He He To Jin yang melihat gerakan ini dan mendengar bahwa pemuda itu malah mahir bermain, pedang Lohai Hui Kiam yang menjadi ilmu ciptaan Mendi Yang Giyok Tian Chin Cu, makin kagum dan yakin akan kebenaran pengakuan pemuda itu. Melihat betapa para kaki tangan dua tosu itu, serdadu-serdadu mancu maju hendak mengeroyok hon sin, He He To Jin lalu berseru nyaring dan bersama sute-sutenya lalu menyerbu maju menyerang para serdadu musuh. Pertempuran antara han sin menghadapi dua orang tosu tua itu berjalan sebentar saja. Dengan Lohai Hui Kiam, dua orang tosu itu tidak berdaya. Sebelum mereka tahu bagaimana harus menghadapi ilmu pedang yang bersinar seperti halilintar menyambar-nyambar itu, keduanya sudah roboh dengan pundak terluka dan tak mampu bangun kembali. Sementara itu, para serdadu mancu itu mana kuat menghadapi He He To Jin dan sute-sutenya, murid-murid tingkat dua dan tiga dari Chin Ling Pai. Hampir berbareng dengan robohnya He Chin Cu, para serdadu itu pun roboh seorang demi seorang dan akhirnya tak seorang pun tertinggal hidup. Han sin mengeraskan hati dan berdiri di pinggiran melihat bagaimana He He To Jin dengan pedangnya sendiri membunuhi Chin Cu dan Ji Chin Cu. Pemuda ini diam-diam menaruh kasihan dan tidak tega melihat pembunuhan, namun setelah hatinya berkeras dan semangat kepatriotannya bangkit, ia dapat membenarkan pembunuhan itu. Memang, orang-orang berjiwa pengkhianat seperti dua orang tosu tertua dari Chin Ling Pai itu, sudah sepatutnya dibunuh, bahkan perlu sekali dilenyapkan dari muka bumi karena amat berbahaya bagi keselamatan nungsa bangsa. He He To Jin bersama empat orang sutenya lalu serta merta menjatuhkan diri berlutut di depan Han sin. He 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 To Jin berkata, kami berlima mengucapkan syukur bahwa mendiang suhu telah mengangkat Tai Hiap sebagai ahli waris. Mulai saat ini, kami semua murid Chin Ling Pai taat kepada petunjuk Tai Hiap, Han sin cepat melangkah maju dan mengangkat bangun lima orang tosu itu. Hebatnya bagi para tosu itu, begitu pemuda ini menyentuh pundak mereka, otomatis mereka berdiri karena ada tenaga luar biasa yang memaksa mereka bangun kembali. Cui To Tiang jangan berlaku sungkan terhadap orang sendiri. Biarpun aku telah menjadi ahli waris suhu Giyok Tian Chin Chu, tidak seharusnya Cui mengangkatku setinggi itu. Tugas kita adalah sama, yakni mempertahankan nusa bangsa dan menolongnya dari cengkeraman penjajah. Marilah kita berjuang bersama. Karena sebetulnya aku hanya kebetulan menjadi murid suhu, tidak berhak aku untuk mengaku menjadi orang Chin Ling Pai. Maka biarlah sekarang ku berikan pedang pusaka ini kepada Hei Eto Jin dan selanjutnya ku harap Hei Eto Jin suka menggantikan mendiang suhu untuk memimpin Chin Ling Pai. Aku hanya berdiri di luar sebagai pengawas dan pembantu belakang. Kembali tentang perjuangan, ku harap Hei Eto Jin suka mengumpulkan semua murid Chin Ling Pai dan memimpinnya untuk menentang pemerintahan mancu. Sebaliknya To Tiang jangan menentang secara terang-terangan karena pihak musuh amat kuat. Berjuanglah dengan sembunyi-sembunyi, menyerang bagian-bagian yang terjaga lemah. Lebih baik lagi kalau To Tiang dan kawan-kawan menggabungkan diri dengan para pejuang lain, di antaranya dapat ku perkenalkan Chin Yang Kai Pang yang dipimpin oleh Pang Chu-nya bernama Kui Kong yang amat patriotik. Ku rasa semua anak murid yang berada di bawah bimbingan Chiu Ong Mokai, pasti termasuk pejuang patriotik, dan boleh dijadikan kawan seperjuangan. Hei Eto Jin menerima pedang dengan ucapan terima kasih. Setelah memberi penjelasan itu, Han Sin lalu minta supaya para tosu itu mengubur jenazah Hei Chin Chu dan Ji Chin Chu secara baik-baik, juga kalau masih ada waktu mengubur pula jenazah para serdadu mancu. Kemudian ia sendiri lalu melanjutkan perjalanan, menuju ke kota raja. Belum lama ia berjalan melalui jalan yang sungi, di sebuah persimpangan tiga, Dari sebelah kanan datang seorang pemuda yang tampan dan berpakaian sederhana. Dari pakaiannya dapat diketahui bahwa pemuda itu adalah seorang sastrawan miskin. Yang amat menarik perhatian Han Sin adalah metu yang bersinar lembut serta senyum yang amat ramah dan manis pada bibir pemuda itu. Pemuda itu pun memandang kepadanya dengan tertarik, dan pada saat mereka bersuah, pemuda itu cepat mengangkat kedua tangan memberi hormat dan berkata ramah, Maafkan kelancanganku menegur saudara. Apakah saudara hendak pergi ke kota raja? Han Sin tersenyum dan balas memberi hormat. Sudah jemaah kalau bertemu di jalan saling menegur. Memang tepat dugaanmu, aku hendak pergi ke kota raja. Tidak tahu loh Heng, saudara, hendak ke manakah pemuda itu tertawa dan makin sukalah hati Han Sin terhadapnya. Dari suara ketawanya yang wajar dan tarikan wajah yang tampan dan terang itu dapat ia menduga bahwa pemuda ini seorang yang berwatak halus dan jujur. Ucapan kuno menyatakan betapa senangnya bertemu dengan sahabat lama, akan tetap pikirannya tidak kalah senangnya bertemu dengan seorang sahabat baru yang cocok. Saudara yang baik, kebetulan sekali aku sendiri pun akan ke kota raja. Apakah kau keberatan kalau kita melakukan perjalanan bersama? Sebetulnya Han Sin ingin melakukan perjalanan secepatnya. Jika bersama pemuda ini, tentu saja tak mungkin dia menggunakan ilmu lari cepat. Akan tetapi, untuk menolak pun ia tidak dapat, melihat orang demikian ramah dan baik kepadanya lah tersenyum dan menjawab, tentu saja tidak keberatan, malah senang sekali bertemu dengan loh Heng, bagus ini namanya sekali bertemu sudah cocok. Pemuda itu memegang tangan Han Sin yang merasa betapa telapak tangan pemuda ini halus. Saudara yang baik, aku Siong bernama T.E, 24 tahun usiaku dan masih membujang, kata-katanya amat terbuka dan jujur, menyenangkan hati Han Sin. Siong te bernama Han Sin secia, dalam hal usia, lebih muda 3-4 tahun daripadamu, yang T.E tertawa lagi dengan girangnya sehingga sinar matu yang ganjil ketika ia mendengar nama Han Sin menjadi tertutup dan tidak terlihat oleh Han Sin. Siong te, kau benar-benar menyenangkan. Melihat gerak-gerikmu, tentu kau pandai dalam hal kesusastraan, dan dalam perjalanan ini aku banyak mengharapkan petunjuk darimu, ah, yang loh Heng terlalu merendah. Aku hanya seorang gunung, mana ada kepandayan? Sedikit tulisan cekerayam aku dapat, mana bisa dibandingkan dengan kau orang kota? Akulah yang perlu banyak mendapat petunjukmu, yang loh Heng. Gembiralah dua orang pemuda itu, bercakap-cakap sambil tertawa-tawa dan melanjutkan perjalanan perlahan-lahan. Tiba-tiba tampak debu mengepul dari depan dan sepasukan serdadu berkedat terdiri dari 30 orang lebih mendatangi cepat dari depan. Minggir. Minggir kalau tidak mau diinjak mampus teriak serdadu terdepan sambil mengayun cambuknya. Han Sin sudah melompat ke pinggir, akan tetapi alangkah heran hatinya ketika ia melihat yang te-e tidak minggir malahan berdiri di tengah jalan sambil bertolak pinggang dan kedua matanya melotot. Yang loh Heng, kau nanti celaka tanda seru kata Han Sin, siap hendak menolong jika sahabat barunya ini benar-benar akan diseruduk kuda. Akan tetapi, tiba-tiba para penunggang kuda itu sering tak menahan kendali kuda, membuat binatang-binatang tunggangan itu berdiri di kaki belakang dan meringkik-ringkik. Hai! Siapa berdiri di tengah jalan menghalang dan mengacaukan barisan bentak suara para serdadu di sebelah belakang? Serdadu-serdadu di depan tentu saja mengenal siapa adanya yang bukan lain adalah pangeran yang te-e yang suka melakukan perjalanan menyamar sebagai rakyat biasa. Tentu saja mereka tidak berani menerjang putra junjungan mereka itu. Yang te-e marah sekali dan membentak, sikapnya masih seperti seorang biasa, begitukah sikapnya pasukan yang seharusnya menjaga keamanan? Seperti perampok-perampok ganas? Hem, ingin aku mendengar apa yang akan dikatakan Tio Chiangkun tentang anak buahnya ini seorang serdadu, agaknya pemimpin pasukan itu, buru-buru meloncat turun dari kudanya dan memberi hormat kepada yang te-e lah maklum akan watak pangeran ini dan ia tidak berani membuka rahasia pangeran ini di depan Hong Sin, maka katanya, Kongcu yang mulia, harap sudi maafkan kami. Karena kami tergesa-gesa hendak menuju ke dusun di depan, menjalankan perintah. Tio Chiangkun untuk menangkap Tosu-Tosu Chin Ling Pai yang memberontak, maka tadi kawan-kawan minta Kongcu minggir. Harap maafkan dan tidak menyampaikan hal ini kepada Chiangkun, yang te-e dengan senyum mengejek mengibaskan lengan bajunya yang lebar. Menjadi tentara harus ramah-ramah terhadap rakyat, jangan mengagulkan diri dan memperlakukan rakyat dengan kasar. Makin buruk sikap tentara terhadap rakyat, akan menjadi makin besarlah pemerontakan-pemerontakan. Segala kekuatan ada pada rakyat, dan negara baru boleh dikata kuat kalau rakyat seluruhnya mendukungnya dan mencintainya. Dan kalian sebagai alat negara harus menjadi pelopor agar rakyat menaruh cinta kepada negara. Awas, terhadap orang-orang yang kalian katakan memberontak tadi pun jangan berlaku sewenang-wenang. Kalau memang betul mereka memberontak, harus ada buktinya dan setelah demikian pun jangan gampang-gampang membunuh orang. Tawan saja agar diperiksa oleh Tio Chiangkun sendiri, pemimpin pasukan itu memberi hormat. Yang Teh lalu berjalan pergi menghampiri Hansin dan mengajak pemuda ini melanjutkan perjalanan. Setelah mereka lewat, barulah rombongan serdadu itu menaiki kuda masing-masing dan melanjutkan perjalanan. Hansin memandang kawan barunya dengan amat kagum. Yang loheng. Tak kusangkakah sedemikian berpengaruh sampai puluhan orang serdadu tunduk kepadamu. Bukan, bukan aku yang berpengaruh, melainkan Tio Chiangkun. Aku kenal Tio Chiangkun yang amat adil dan berdisiplin. Tentu saja mereka takut kalau-kalau aku mengadukan mereka kepada Tio Chiangkun, maka mereka menjadi takut kepadaku. Haha, saudara Chia yang baik. Orang-orang macam mereka itu yang kasar-kasar sewaktu-waktu memang perlu mendapat petunjuk dan teguran keras, Hansin mengangguk. Kiranya selain pandai, kau pun mempunyai jiwa yang gagah, yang loheng, ah, sudahlah Chia Lote. Kau membuat aku malu saja, dua orang itu berjalan perlahan sambil bercakap-cakap. Makin lama makin akrab hubungan mereka dan makin tertarik hati Hansin. Belum pernah ia bertemu dengan seorang pemuda yang secocok ini dengan isi hatinya. Baik dalam persoalan filsafat, maupun kesusastraan, bahkan dalam hal penderian orang-orang gagah, yang K.E. ternyata mempunyai pandangan yang amat cocok dengan dia sendiri. Tidak heran apabila mereka sudah melakukan perjalanan sehari lamanya, hati Hansin demikian tunduk dan tertarik sehingga ia girang bukan main ketika Yong T.E. mengusulkan untuk bersumpah mengangkat saudara. Yang loheng, apakah dengan setulusnya hati kau mengusulkan pengangkatan saudara dengan aku? Kau tidak tahu siapa aku. Aku adalah seorang pemuda miskin, yatim piatu, seorang dari gunung yang bodoh. Jangan-jangan nanti kau dicertawai oleh orang-orang di kota kalau bersaudara dengan aku. Hansin berkata karena dia memang benar-benar merasa kaget dan heran di samping kegembiraan hatinya. Yang T.E. memegang pundaknya. Kau terlalu merendah. Kau seorang jantan, seorang budiman. Kau seorang kuncu. Kalau orang seperti kau tidak bisa disebut kuncu, tidak tahu lagi aku orang macam apa yang layak disebut kuncu. Justru karena kau yatim piatu, maka lebih keras lagi keinginanku untuk menjadi saudaramu. Tentu saja kalau, kalau kau sudi, tentu saja aku suka. Mempunyai seorang diheng, kakak angkat, seperti kau, ah, benar-benar anugerah langit. Demikianlah, dalam sebuah kelenteng tua, dua orang pemuda ini lalu mengangkat sumpah, menjadi saudara angkat yang saling setia. Yang T.E. menjadi saudara tua dan Hansin menjadi saudara muda. Hansin yang masih kurang pengalaman dan amat mudah tertarik oleh sikap yang baik, Sama sekali tak pernah mimpi bahwa orang yang ia jadikan saudara angkat ini adalah seorang pangeran, seorang putra kaisar mancu yang sekarang bertahta. Sama sekali tidak pernah menduga bahwa pangeran ini telah menolong diang dari tangan bokong cu dan bahwa pangeran ini telah tahu banyak sekali tentang dia dan sengaja mengangkat saudara untuk menariknya berdiri di pihak pemerintah mancu. Adikku, setelah kita menjadi saudara, tentu kau tidak keberatan untuk mengatakan kepadaku apa keperluanmu datang ke kota raja dari tempat begitu jauh, pangeran itu bertanya ketika mereka melanjutkan perjalanan. Aku akan mencari adikku Chia Bieng yang kabarnya tertawan oleh bokian teng di kota raja, kata Hansin terus terang dengan wajah muram karena ia menjadi gelisah kembali setelah teringat akan Bieng. Bokian teng? Kau mau kesana? Dia itu orang berbahaya, banyak sekali kawannya yang berilmu tinggi. Apa yang bisa kau lakukan terhadap bokian teng? Tanya yang te-e sambil memandang tajam. Hansin mengepal tinju dengan gemas. Aku tidak takut. Kalau benar Bieng ia tawan dan ia tak mau membebaskan adikku, biarpun dia mempunyai banyak kaki tangan, aku tidak takut dan pasti aku akan dapat menangkap dia ah, kiranya kau memiliki kepandaian silat tinggi pula, adikku. Bagus, aku makin kagum kepadamu. Akan tetapi, kau harus berhati-hati benar menghadapi mereka, melihat sikap Yong Tae yang agak takut-takut itu. Hansin lalu berkata, Loheng, biarlah urusan ini aku sendiri yang membereskan. Katakan saja di mana kau tinggal di kota raja, setelah urusan selesai tentu aku akan pergi mencarimu, jangan kau memandang aku begitu lemah, adikku. Biarpun aku tidak dapat menggunakan kepandaian silat untuk menghadapi mereka, namun aku bukan seorang pengecut. Kau boleh hadapi mereka dan aku akan menantimu di luar, karena tenggelam dalam pikiran masing-masing, kedua orang pemuda ini melanjutkan perjalanan memasuki kota tanpa banyak bercakap lagi. Diam-diam Yong Tae menjadi gelis seorang diri. Bieng sudah aman berada di dalam gedungnya dan selama ini, hubungannya dengan Nona memang sudah seperti kakak beradik saja. Sekarang tiba saatnya untuk menguji pemuda si Chia ini yang menurut penyelidik-penyelidiknya adalah seorang pemuda aneh yang kelihatan lemah namun memiliki kepandaian tinggi. Kalau betul demikian, tidak percuma dia mengangkat saudara dengan honsin.